Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran. Video kali ini saya akan mengeluarkan pertanyaan dari Aming di Tanjung Pinang. Aming di Tanjung Pinang yang bertanya, dok saya punya bisul anus atau fistula anis sejak satu tahun yang lalu dan sekarang muncul bisul lagi di arah dekat kemaluan saya. Ini apakah ada obat yang bisa dipakai supaya tidak operasi? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Aming di Tanjung Pinang, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link terihtanya Dr. Paran. Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran. Kembali kepada Aming, yang namanya fistula anis bisul anus atau varianal fistul itu disebabkan oleh infeksi. Kebanyakan adalah infeksi kriptoglanduler. Tetapi bisa juga karena peradangan khusus besar. Bisa juga disebabkan oleh karena TBC. Bisa juga disebabkan oleh karena kanker di dalam anus atau rektum kita. Jelas ya, tetapi kebanyakan yang namanya fistula anis atau varianal fistul 70% atau lebih itu disebabkan oleh karena infeksi kelenjar. Yang kita sebut kriptoglanduler infection yang kemudian mencari jalan keluar dan kemudian pecah di tepi anus kita. Itulah varianal fistul. Sayangnya penanganannya ya mesti harus operasi dengan berbagai macam cara ya. Mulai yang ringan sampai yang berat. Tergantung jenis fistulnya, apakah simple atau sederhana atau fistul yang komplek atau yang komplek itu yang tidak sederhana ya. Banyak problematika di dalam jaringan sekitar anusnya. Jadi untuk aming, apakah ada obat yang bisa? Saya katakan selalu tidak ada obat untuk fistul. Fistul perlu tindakan pemberdahan ataupun juga tindakan yang memerlukan berbagai macam cara untuk menyembuhkannya. Apalagi kalau itu fistulnya kompleks ya, tidak sederhana ya. Kira-kira itu saja aming di Tanjung Pinang. Semoga ini bisa menjawab dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di link ceritanya Dr. Baran ya. Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Baran. Terima kasih.